Menurut pendapat saya atas kasus di atas, mengingat kasus posisi yang terjadi di mana pada tahun 2019 adanya pihak yang melapor dengan dalil tiga anak perempuan yang diperkosa oleh ayah kandungnya sendiri. Lalu tim kepolisian Republik Indonesia khususnya Polres Luru yang menangani kasus ini telah memperhentikan penyidikan dikarenakan kurangnya alat bukti. Sedangkan alat bukti dapat berupa keterangan saksi-saksi, keterangan-keterangan terdakwa, atau petunjuk-petunjuk lainnya yang berhubungan dengan kasus untuk mencari jawaban dari kasus tersebut. Maka dari itu sangat tidak mungkin jika tidak ditemukannya alat bukti yang kuat mengingat unsur-unsur alat bukti telah memenuhi dari keterangan terdakwa, saksi, dan juga petunjuk-petunjuk lainnya yang berhubungan dengan kasus tersebut. Maka dari itu, menurut pendapat saya dalam kasus ini yang harus diambil oleh tim kepolisian Republik Indonesia adalah bekerja sama dengan Omnas Perlindungan Anak dengan dibantu oleh LBH atau Lembaga Bantuan Hukum agar dapat menemukan kebenaran jawaban yang formil. Menurut saya, penanganan kasus yang dilakukan oleh kepolisian ini masih dibilang sangat lambat karena kasus tersebut telah berjalan hampir 2 tahun yang dimana kasus tersebut terlapor dari tahun 2019 hingga 2021 saat ini. Dan pihak kepolisian belum mampu memproses kasus tersebut secara adil dan tegas. Terus sudah waktu 1 x 365 hari, pihak polisi harus sudah bisa menemukan bukti yang tepat dan akurat dalam kasus tersebut. Baik, menurut pendapat saya, lambatnya tim kepolisian Republik Indonesia dalam menangani kasus-kasus karena disebabkan oleh beberapa sebab. Menurut saya, yang utamanya adalah dalam mengumpulkan alat bukti di penyidikan. Sehingga dari lamanya kinerja tersebut, masyarakat secara garis besar dapat menyimpulkan bahwasannya timbulah, yaitu tagline perjumah lapor polisi. Menurut saya, pihak tim kepolisian Republik Indonesia dengan pihak masyarakat harus saling berkesinambungan yang selaras untuk menemukan trust diantara government dengan rakyatnya sendiri. Terima kasih.